Di duga akibat informasi yang tidak semuanya benar di media sosial, kawasan Bukit Naga, Desa Sumur Mas, Kecamatan Tewah, Gunung Mas, masih didatangi pemburu emas. Rabu siang, Sekretaris Damang Kecamatan Tewah, Nusa L. Yohanis, mengatakan, sebagian besar pemburu emas mengaku termakan informasi dari media sosial, sehingga mereka yang berasal dari luar Kalimantan Tengah, juga mengadu nasib di kawasan tersebut. Menurut Nusa Yohanis, postingan di media sosial tidak semuanya benar, karena penemuan emas yang disebut berasal dari kawasan Bukit Naga, ternyata foto maupun video dari daerah lain. Kedamangan Kecamatan Tewah mengimbau, masyarakat tidak mudah percaya informasi yang beredar, tetapi harus melakukan pengecekan, sehingga tidak jadi korban informasi bohong. Jadi bukan masyarakat Gunung Emas lagi, dari Puruk Cahu kah, dari mana, pokoknya dari Banjar ke, masih semua ada datang, maupun dari Ketingan, saya mau. Kalau dari presentasi, berapa persen sih Pak? Bisa dapat dari sini Pak? Nah kalau persentase, saya rasa, untuk yang dapat itu maksimal 30% saja dari sekian banyak orang, itu yang dapat. Berarti tidak sebesar ekspektasi orang melihat medsos gitu? Tidak, tidak. Itu banyak medsos yang tidak benar juga. Ada juga medsos itu, saya lihat postingan, itu dari Youtube dari Mas Popua. saya lihat, karena kuningnya lain, nah itu. Itu yang ada, saya lihat sebesar batu apa, emas itu yang sebesar buah kelapa itu, itu bukan Mas Gunung Emas, bukan Mas Bukit Naga itu. Nusa Yohanis membenarkan, bahwa di sekitar lokasi tersebut, ada wilayah yang tanahnya, atau batu yang mengandung emas, tetapi tidak sebesar informasi yang tersebar. Dari Gunung Mas, Ririn Binti melaporkan.